Wahabiyah dijadikan alat memecah aswajah ahlu sunnah akan kita biarkan mau diam, mau tetap tidur, ah kami tidak mau polemik ke laut saja ya guru-guru dari ulama al-Azhar, guru-guru dari kawan-kawan kita di al-Azhar itu tahun 2016 membuat konferensi internasional di Cezanya menghasilkan ijma' penguatan ijma' dahulu yang pernah disepakati ijma' kesepakatan apa itu? ahlu sunnah itu tiga ciri-cirinya yang pertama beraktidah ahlu sunnah manhad imam ash'ari imam ash'ari itu mengajarkan sifat dua puluh maka bapak ibu yang sudah belajar sifat dua puluh dari kita itu sudah ahlu sunnah Alhamdulillah nah kini mau diganti orang tuh uluhiyah rububiyah asma sifat namanya tiga tauhid kini lah masuk ke buku-buku sekolah masuk ke pesantan modern maka ini agak udah mulai menyeramkan ini pak pertarungan ilmu akidah keyakinan di dunia pendidikan mulai menyeramkan ya ambo agak ngeri-ngeri sedap melihatnya tahu Isis pak? Isis tahu? Isis itu akidahnya uluhiyah rububiyah asma sifat disebut tiga tauhid dari poros lain ada syiah jadi nanti Indonesia mereka lagi sorot pak nah ini kabar buruknya nih Indonesia lagi disorot orang awat kan terbuka sangat terbuka kecuali orang Minangkabau tol sana jadi-jadi ya kan? lagi disorot mereka lagi berebut wahabiyah dijadikan alat memecah aswajah ahlu sunnah surya sampai sekarang berhenti gak perang? itu isunya apa? syiah wahabi ayah dari guru kami dibunuh sedang ngajar syekh Muhammad Sa'ir Ramadan al-Muti dibunuh pak lagi ngajar tafsir dimembar gitu buka tafsir dibom gak mati tiba-tiba ada penyusup berdiri tembak mati syekh Muhammad Sa'ir Ramadan al-Muti kami dulu mengajarkan kitab itu di Uwin ya pak kira-kira akan kita biarkan ha? mau diam mau tetap tidur ah kami gak mau polemik ustad ke laut aja ya gak bisa kita rasa harus mulai buat daurah-daurah ahlu sunnah teman-teman tematan nazar ini ilmunya banyak kelebihan energi tapi gak ada yang memanfaatkan nanti buat TMUI di mana di madrasah buat daurah-daurah ahlu sunnah daurah kajian sifat 20 gitu nanti kalau perlu kita datang ya insyaallah daurah sejarah nanti kita duet dengan adinda apriya putra ya tangku muda khalis insyaallah kita buat petanya pak biar ketahuan sejarah hebat kita insyaallah orang kalau tahu sejarahnya dia akan bangkit kalau gak tahu sejarahnya ya lalu pura-pura bonga ya emangnya bonga yang kadu ciri ahlu sunnah bermazhab yang empat atau salah satunya kita di negeri itu mazhab itu apa syafi mereka mengatakan oh harus ikut salaf salaf itu artinya apa ulama terdahulu abad pertama kedua ketiga imam empat itu semuanya dari abad kedua ketiga abu anifah abad kedua imam malik abad kedua imam syafi abad kedua masuk ketiga imam ahmad abad ketiga 241 hijriah han balik mereka lagi batalkan pak semua itu yang ketiga ini yang paling berat seorang takut takut disebut gila kalau batarikat gila nah itu isu-isunya dulu apa bertasauf tarikat imam ghozali imam junei dari imam junei dan imam ghozali itu muncullah nanti naksyabandiya samaniya syaziriya syatariya banyak nama tarikat di indonesia ada lembaga khusus yang kemudian memonitor itu nama jatman tapi karena jatman berafiliasinya dengan salah satu apa namanya organisasi besar yang orang minang mungkin tidak cocok sebagian mungkin tidak laku jatman disitu ya tapi prakteknya banyak di negeri kita disebut tarikah sahihah atau muqtabarah nah datil ulama mempunyai kewajiban mewadai ini maaf maaf ya Allah ta'ala keh ini kenal karena Allah ta'ala didik diikir inilah diantaranya dan Quran dan bagida nabi yang menyaksikan siapa yang menyaksikan sahabat sahabatnya Rasulullah yang dipilih oleh Allah untuk menjadikan untuk dijadikan sahabatnya Rasulullah diwisuda langsung oleh Allah Muhammad Rasulullah walladina ma'ahu asyidda walal kufar rahama baynahum ini wisudanya Allah ta'ala kepada para sahabat wisudanya Allah ta'ala kepada para al-ulama dan banyak lagi kesaksian Allah subhanahu wa ta'ala atas awliya baginda nabi diwisuda langsung kepada ulama jadi sahabat menyaksikan kebesaran Rasulullah Rasulullah menyaksikan kebesaran Al-Quran kewasan Al-Quran hebatnya Al-Quran sedekat Al-Quran itu sendiri dari Allah ta'ala menyaksikan kebesaran baginda nabi s.a.w dan Al-Quran menyaksikan kebesaran para sahabatnya sahabatnya menyaksikan kepada kebesaran para ulama al-ulama menyaksikan kebesaran sahabat dan baginda nabi selalu balance antara ulama saling menyaksikan menyaksikan yang ini yang disebut as-sanit baru muncul as-aryah baru muncul ma'turidiyah dan madhab madhab yang lain karena beliau beliau ini yang banyak disaksikan 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 oleh satu ulama antar ulama awliya antar awliya awliya disaksikan sahabat sahabat disaksikan kebenarannya oleh para ulama wal awliya dan sahabat menyaksikan kehidupan baginda nabi sallallahu alaihi wassalam lalu kita tidak kenal dengan mereka mau memahami quran dan hadith lucu aneh bin ajaib mustahil disinilah munculnya daripada akidah akidah ala ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh para para beliau musal sal bukan sekadar ahli sunnah wal jamaah karena adanya nahdhatil ulama nahdhatil ulama mempunyai kewajiban mengwadai maaf maaf ya bukan masalah individunya masalah kita tidak akur dengan si boleh boleh saja soal itu dinamika berpikir ini akidah ikul ikul ala ahli sunnah wal jamaah ikul para awli para ulama mutak put timin al zahid as shale al arif ikul 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 ditonton lain aku nger nger eno aku ngepatan ilo inilah meneh sering ucap maaf saja kebetulan jadi diri mas santri rasain uen unan sempet ahli sunnah wal jamaah remuk weh ingat kita hanya mengulas ataupun mensyarai kenapa syarif hussein tidak mempunyai kekuatan karena nabni dom ahli sunnah wal jamaah pada waktu zaman syarif hussein tidak sempat dibikinkan wadah itu rahasianya maka ketika muncul golongan tersebut dihancurkan dengan mudah karena apa maindahun nidom hanya kekuatan agama saja alislam sudah ahli sunnah wal jamaah sudah tapi untuk nidom memperkuat ini lemah dan bagaimana cara menghancurkan nidom ala ahli sunnah wal tuh maaf ya aku sekitar fanatik masalah ke rwendo ini sampai orang masalah orang apa apa tapi gampang terokok sampai tidak tidak bisa enak orang galak jika 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 jika